Nomor peserta 111 atas nama Hasan Atul Munawara Hasan Atul Munawara, nomor peserta 111 di Persilaman Jika bapak-bapak, ibu-ibu dan para hadirin disini mengaku umat Nabi Muhammad Jawab salam saya dengan semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alhamdulillahirrabbilalami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'i Yang saya hormati Dewan juri yang adil dan bijaksana Yang saya hormati Pali tiap laksana lomba pekan Muharam 1437 Hijriah Dan kepada para hadirin wa mahadirat Yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Hadirin Bulan demi bulan telah berlalu Dan tanpa terasa kita telah berada di hari ke-8 Tahun baru Wijriah Tahun baru apa hadirin? Tahun baru Wijriah Bolehkah saya bernyanyi hadirin? Air mata Nabi akan berjujuran Kalau melihat umatnya zaman sekarang Jika bergantinya tahun baru Dari umatnya tidak ada sama sekali perubahan yang ada Malah meningkatnya kriminalitas Bergaulah kriminalitas Korupsi Bahkan prostitusi Betul begitu hadirin? Lalu timbul pertanyaan hadirin Apa yang seharusnya kita lakukan Untuk menyambut tahun baru Islam yang mulia ini? Mau tahu hadirin? Mau tahu? Yang pertama Dengan bergantinya tahun baru Wijriah ini Apakah yang lalu biarlah berlalu? Ataukah bagi para remaja-remaja Tahun baru Pacar baru Iya Eh 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 bukan seperti itu Yang lalu bukanlah hanya dibiarkan berlalu saja Sama dikoreksi Diintroteksi Dan dihitung Apakah kita termasuk orang yang banyak Ataukah sedikit dalam hal kebaikan di tahun kemarin Hal ini sejalan dengan firman Allah Quran Surah Al-Hasyar hadirin Ayat 18 Yang maksud dari ayat tersebut adalah Kita harus mengadakan perhitungan amal Sebelum Allah mengadakan perhitungan amal buat kita Panaman Hai Panaman Yang kedua Dengan datangnya tahun baru Hijriah ini Mari kita tingkatkan kualitas dan kuantitas amal soleh kita Agar kita termasuk orang yang paling baik Di pandangan Rasulullah SAW Sebagaimana dalam sabdanya Sebaik baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya Dan sejlek-jlek manusia adalah orang yang panjang umurnya dan jlek amalnya Halis Riwayat Ahmad Dan yang ketiga hadirin Dengan datangnya tahun baru Hijriah ini Mari kita ubah akhlak dan sifat kita Dengan mencompah dan mengamalkan akhlak dan sifat Rasulullah Sebagai mana dalam firman Allah Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 Yang insyaallah akan saya antinkan dengan merdus sebagai berikut Terima kasih Sungguh telah ada pada diri Rasulullah Suri teladan yang baik bagimu Yaitu bagi orang yang mengharap Allah dan hari akhir Serta banyak berpikir kepada Allah Hadirin, ayat tersebut menginformasikan Sekaligus menegaskan kepada kita Sungguh pada diri Rasulullah Terdapat kesuatu hasanah Contoh yang baik bagi kita Demikian pendegasan Imam Ali As-Sabuni Dalam soffatul tafasir Rasul is the walking Quran Akhlak Rasul ibarat Quran yang berjalan Semakna dengan hal tadi Aisyah radiyallahu anha berkata Kana kumutul Quran Akhlaknya beliau adalah Al-Quran Maka dari itu hadirin Berdirinya saya disini Dalam mementumpukan Muharra 1437 Hijriah Mengajak Anda Mari kita ubah akhlak kita Let is to change our character Ayo kita ubah akhlak kita Ayo kakwek kocok kocok akwek Perlakukan pecik Ayo kita mengubah perlakuan ita Menjadi akhlakul karibah Dengan berlandaskan Al-Quran Kiranya hanya ini yang dapat saya sampaikan Salah dan khilaf mohon dimaafkan Semoga apa yang saya sampaikan Yang dapat bermanfaat bagi kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tepuk tangan untuk Hassanatul Munawara Terima kasih telah menonton